Pemirsa Jemaah Haji Indonesia secara bertahap terus berdatangan di Bandara Etrasodalking Abdul Aziz di Jeddah Arab Saudi. Data terkini menunjukkan sudah ada lebih dari 43.000 Jemaah Haji yang telah berada di Mekah. Hingga pukul 11 waktu Arab Saudi hari ini ada 11 kloter Jemaah Haji di Indonesia yang secara bertahap tiba di Bandara Jeddah dengan total 4.000 lebih Jemaah. Nah, masih akan ada 20 kloter yang akan tiba, Jemaah Haji Indonesia sudah memakai kain ikhrom untuk nantinya mengambil niat ikhrom dan mikot saat musawat melintasi kawasan yak lam-lam. Total Jemaah Haji Indonesia yang sudah tiba di Mekah sepanjang 43.000 orang. Jemaah Haji terus diimbau menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri beribadah ke Masjidil Haram jika kondisi kesehatan dan stamina tidak memungkinkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah sudah menyiapkan fasilitas untuk melayani Jemaah Haji Indonesia pada musim haji tahun ini. Dan informasinya dari Mekah Arab Saudi akan disampaikan langsung jurnalis Metro TV Renggi Putrimah. Selamat pagi waktu Indonesia Renggi. Seperti apa kesiapan KKHI Mekah dalam musim haji tahun ini khususnya dalam menyambut puncak haji pada Juni mendatang? Ya, Febrian dan juga pemirsa untuk kesiapan baik dari segi fasilitas maupun tenaga kesehatan yang ada di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Dakar Mekah bisa dikatakan sudah siap. Karena memang layanan operasional di KKHI Dakar Mekah ini sudah berlangsung sejak 15 Mei lalu. Dan memang sudah ada sekitar 30 pasien yang dirawat dan 16 pasien yang dirujuk di rumah sakit di Mekah. Namun memang dari segi fasilitas kami beberapa waktu lalu sempat mengunjungi KKHI Dakar Mekah dan melihat langsung kesiapan baik dari ruang IGD maupun beberapa ruang rawat inap yang ada di KKHI Dakar Mekah. Untuk menyambut puncak haji atau Arofa, memang KKHI Dakar Mekah terus menghimbau Jemaah Haji Indonesia untuk terus menjaga kesehatan. Kemudian tenaga kesehatan juga terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada Jemaah Haji Indonesia untuk tidak terlalu memaksakan diri beribadah di Masjidil Haram dan beristirahat jika merasa lelah. Dan berikut kita simak pernyataan dari kasih kesehatan Dakar Mekah, Nurul Jamal. Kami fokus di promosi kesehatan yang masuk ke kotor-kotor di mana mereka nanti akan banyak bicara terkait bagaimana Jemaah Haji melakukan pembatasan aktivitas sehingga tidak kelelahan. Itu yang pertama. Yang kedua kami juga fokus mendekatkan pelayanan kesehatan ke Jemaah Haji di sektor atau di kotor dengan klinik risti, poliklinik risti atau poli risti itu nanti dilakukan di sektor. Sehingga tidak perlu dibawa ke sini, Jemaahnya kita yang ke sana. Yang ketiga, mitigasi terkait penyakit jantung. Kenapa? Karena dari 14 yang sudah meninggal ini 13-nya jantung. Jika kami melihat dari data terkini, di depan saya ini sebenarnya Gema dan Tedian ada layar yang menunjukkan real-time. Oke, rencana kedatangan kloter Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua akan ada 20 kloter yang rencananya tiba di Bandara Jeddah pada hari ini, 26 Mei 2024. Sementara untuk total keseluruhan Jemaah Haji Indonesia kita yang sudah berada di Mekah Arab Saudi ada kurang lebih sekitar 101 ribu Jemaah Haji Indonesia yang tersebar di ratusan hotel yang sudah disiapkan di lima wilayah di Mekah. Dan memang pergerakan tidak hanya terjadi dari kedatangan Jemaah Haji gelombang kedua, namun juga pergerakan Jemaah Haji Indonesia yang masih ada di Madinah. Jadi memang akan terus bertambah Jemaah Haji Indonesia kita mendekati puncak Arafah pada Juni mendatang. Kemah, Fredrian kembali ke studio. Baik, terima kasih Renggi Putrimah atas informasi Anda langsung dari Jeddah Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa memasuki hari ke-14, pemberangkatan Jemaah Haji ke Tanah Suci, Asrama Haji yang berkasi-Bekasi sudah memberangkatkan total sebanyak 31 kloter dengan jumlah 13.392 Jemaah Haji dan juga 248 pendamping. Sementara di Medan Sumatera Utara, pesawat yang membawa Jemaah Calon Haji yang berkasi Medan Gelombang Kedua mengalami perubahan jadwal penerbangan. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV, Reva Walukau dari Bekasi, Jawa Barat dan Edi Sembiring di Medan Sumatera Utara. Kita ke Reva terlebih dahulu. Reva, selamat pagi. Bagaimana kondisi pemberangkatan dari Asrama Haji yang berkasi-Bekasi pada pagi ini? Baik, selamat pagi, Fredrian Ahmad dan juga Gemba Tanjung. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah siatu-siatu terkini langsung dari Asrama Haji yang berkasi-Bekasi, Jawa Barat. Dan terhitung sejak tanggal di 25 Mei dan juga 26 lebih tepat tadi hari ini, sudah ada sebanyak 3 kloter yang diberangkatkan hanya dari Asrama Haji M. Berkasi-Bekasi ini. 2 kloter itu tadi diberangkatkan malam hari, di tanggal 25 Mei kemarin, lebih tepatnya untuk kloter pertama, itu berasal dari kota Bekasi yang sudah diberangkatkan pada pukul 20.40 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk kloter kedua yang berasal dari kota Cimahi, itu sudah diberangkatkan dari pukul 21.40 di waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk kloter ketiga atau kloter terakhir di minggu ini, itu tadi berasal dari Kabupaten Garut dan diberangkatkan pada 01.40 subuh di waktu Indonesia bagian Barat. Dan jika misalkan dihitung sejak tanggal 12, itu sudah ada sebanyak 31 kloter yang sudah diberangkatkan hanya dari M. Berkasi-Bekasi, Jawa Barat. Di satu sisi, memang jika dilihat dari data yang sudah kami himpun, masih ada sebanyak 32 kloter yang nantinya akan diberangkatkan hingga di bulan Juni berdantang. Dan secara total, untuk hasrama haji yang berkasi-Bekasi ini sudah memberangkatnya sebanyak 13.392 jemaah haji bersama dengan 482 tim pendamping yang menuju ke Tanah Suci. Nah, perlu diketahui juga untuk pemirsa bahwa nantinya itu dari tanggal 26 Libri Patet di hari ini akan datang sebanyak 2 kloter tambahan lagi. Yang pertama itu kloter yang berasal dari kota Depok dan akan datang nanti pada pukul 10 pagi di waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga kloter kedua yang berasal dari kota Banjar yang akan datang nanti pada pukul 1 siang di waktu Indonesia bagian Barat. Total keseluruhannya itu nanti akan ada sebanyak lebih dari 26 ribu total jemaah haji yang diberangkatkan hanya dari asrama haji Amerikasi Bekasi Jawa Barat ini hingga di bulan Juni mendatang. Dan di satu sisi, memang tadi saya sempat berbincang dengan beberapa jemaah haji yang ada. Mereka merasa bahwa adanya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan musim haji di tahun ini terutama dalam fasilitas dan juga prioritas bagi kaum lansia. Seperti itu. Jika misalkan kami lihat, di dalam pemberangkatan rombongan dari jemaah haji ini ada sebanyak 12 bis. Yang di mana di dalam pembagiannya itu bis nomor 1 sampai 10 itu diperuntukkan untuk jemaah haji reguler, reguler maksud kami. Kemudian untuk bis nomor 11 memang sebagai bicadangan yang diperuntukkan jika ada kesalahan teknis atau kendala teknis. Kemudian bis nomor 12 yang memang sengaja dikhususkan bagi jemaah haji yang bersifat lansia atau mendapatkan penanganan khusus dari pihak tim pendamping itu sendiri. Untuk demikian, demikian yang dapat dilaporkan untuk saat ini langsung dari asrama haji Amerikasi Bekasi kembali ke studio. Febren Ahmad dan juga Gemma Tanjung. Ya, Reva, satu lagi bagaimana dengan pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji lansia di sana? Baik, kalau misalkan tadi berdasarkan pandangan mata saya, jika saya melihat tadi ada beberapa lansia yang ditangani secara khusus oleh tim pendamping yang juga ikut menuju ke Bandara Soekarno-Hatta itu sendiri. Mereka dibantu mulai dari pengecekan imigrasi dan juga pengecekan barang bawaan mereka menuju ke Tanah Suci. Kemudian, jika misalkan tadi saya lihat, mereka dibantu hingga naik ke atas bis dan juga hingga ke tempat duduk. Jadi benar-benar bisa dilihat pendampingan ini dilakukan secara full dan menyuruh hingga menuju ke Bandara. Demikian. Baik, terima kasih Reva dari Bekasi kita beralih ke Medan Sumatera Utara. Selamat pagi. Edy, apa sebenarnya alasan perubahan dari penerbangan kloter kedua di sana? Benar sekali, Gemah dan juga Febrien. Penerbangan gelombang kedua jemaah asal Provinsi Sumatera Utara mengalami keterlambatan pesawat sehingga jemaah harus menunggu lebih lama di asrama Haji Medan. Kloter 11 Embarkasi Medan harus menunggu selama lebih dari 5 jam di Aula Madinatul Hujah dengan hanya menggunakan kain ikhrom. Karena pesawat yang seharusnya terbang pada pukul 17 lewat 55 menit berubah menjadi pukul 22 lewat 55 menit. Sementara, jadwal penerbangan untuk kloter 12 Embarkasi Medan berubah sebanyak 2 kali. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa para jemaah asal Provinsi Sumatera Utara ini dijawalkan akan take off pada pukul 18 lewat 55 menit. Tapi diundur menjadi pukul 23.40 malam. Setelah itu, jadwal keberangkatan jemaah kembali berubah dan diundur hingga akhirnya pesawat yang membawa jemaah ke Tanah Suci take off pada pukul 1 dini hari melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serenang. Sales Manager Garuda Indonesia Medan, Novian mengatakan keterlambatan atau delay ini terjadi karena adanya perubahan pendaratan. Yang sebelumnya ada di Madinah, kini berubah menjadi rejedah. Setelah itu, delay juga terjadi karena adanya perawatan atau recovery engine pesawat untuk memastikan keselamatan para jemaah. Pemirsa, satu jemaah pada kloter 12 ini sempat dinyatakan sakit oleh petugas kesehatan saat tiba di asrama haji. Tapi setelah menginap satu malam dan beristirahat, petugas menyatakan bahwa jemaah tersebut sudah sehat dan laik terbang sehingga jemaah kloter 12 yang berkasi medan ini berjumlah sebanyak 360 orang. Adapun status kloter 12 yang berkasi medan adalah klosid di mana semua kursi di dalam pesawat terisi oleh para jemaah. Sebelum dilepas dari asrama haji medan, jemaah dikumpulkan di Aula Madi Datuk Ujah untuk melakukan pemeriksaan lengkap tahap terakhir. Para jemaah melewati pemeriksaan menggunakan X-ray untuk memastikan tidak ada benda tajam atau cairan yang akan masuk ke dalam kabin pesawat. Sedikitnya 10 unit bus disiapkan untuk mengantarkan jemaah menuju bandara Kuala Namodeli Serdang. Perjalanan para jemaah juga dikawal oleh pihak kepolisian dan petugas kesehatan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah hingga naik ke dalam pesawat. Sementara itu, kloter 13 Embarkasi Medan yang berasal dari Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara telah tiba di asrama haji medan pada pukul 22 tadi malam. Embarkasi medan telah memberangkatkan sebanyak 3.874 jemaah ke Tanah Suci melalui 12 kelompok terbang. Sehingga tersisa sebanyak 4.750 atau sekitar 55 persen lagi jemaah yang menunggu untuk diberangkatkan menunaikan ibadah haji. Adapun Embarkasi Medan masih akan menerbangan sebanyak 13 kelompok terbang, dari total 25 kelompok terbang hingga 10 Juni 2024 mendatang. Dan sampai pada kuota 12 ini, tercatat hanya ada 2 orang dari Embarkasi Medan yang gagal berangkat ke Tanah Suci karena alasan kesehatan. Gemah dan juga Kehubrian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edi Semiring atas informasi Anda dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya ada Reva Woloko dari Bekasi, Jawa Barat. Teman-teman, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa Kementerian Perhubungan memberi teguran keras kepada maskapai Geruda Indonesia terkait sejumlah keluhan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, pemberian sanksi dimungkinkan jika Geruda tidak melakukan perbaikan layanan. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan kunjungan ke Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kabupaten Tanggerang, Banten pada Sabtu siang. Menhub menyebut teguran keras kepada maskapai Geruda Indonesia dilakukan karena sejumlah masalah seperti tidak dapat beroperasinya beberapa pesawat terbang angkutan haji yang mengakibatkan terganggunya jadwal keberangkatan jemlah haji pada beberapa embarkasi. Pihaknya akan menggadakan rapat dengan jajaran Direksi Geruda Indonesia dalam waktu dekat untuk memastikan fase keberangkatan jemlah haji tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu kebaikan, berkaitan dengan pesawat sama angkutan haji. Apa itu? Satu, dengan jumlah yang memadai, sesuai dengan kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan itu berarti pesawatnya itu juga gak boleh lambat. Dan yang lebih mendasar lagi adalah secara tegur bahwa kita harus memiliki keunangan dan keleluasan untuk melakukan assessment berhadap pesawat. Sebelumnya Kementerian Agama juga sudah melayangkan surat teguran kepada pihak maskapai penerbangan Geruda Indonesia. Hal ini terkait dengan seringnya delay dan mengakibatkan jadwal keberangkatan haji menjadi terganggu. Dalam surat teguran tersebut, Kementerian Agama meminta kepada pihak Geruda Indonesia agar memastikan keberangkatan jemlah haji gelombang kedua ke Tanah Suci tidak terjadi keterlambatan. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Kementerian Agama, Saiful Mujab, mengatakan akan mengadakan rapat dengan maskapai dan pihak Arab Saudi untuk menyikapi sejumlah hal terkait dengan keberangkatan haji, khususnya keberangkatan gelombang kedua. Saiful Mujab mengatakan penundaan keberangkatan haji oleh maskapai penerbangan akan otomatis memengaruhi jadwal penempatan jumlah haji di Madinah. Kita Kementerian Agama sudah mengambil sikap tegas dan menegur maskapai Garuda agar dalam keberangkatan jemlah tidak dilek dan pesawat harus tersedia sesuai dengan kroternya. Dan ini sudah kita layangkan surat teguran dan bahkan sudah kita memberikan teguran baik tertulis maupun secara lesa, ini sudah kita lakukan. Ada sebanyak 372 jemaah calon haji Papua Barat Daya berangkat menuju ke Amerika Simakasar untuk selanjutnya menuju ke Tanah Suci guna melaksanakan ibadah haji. Rasa haru menyelimuti keluarga yang turut mengantar. Suasana haru terlihat di Bandara Domini Edward Osok Sorong pada jembat sore saat mengantarkan jemaah calon-jemaah haji Papua Barat Daya menuju Amerika Simakasar. 372 jemaah calon haji Papua Barat Daya akan masuk asrama haji di Makasar sebelum dilepas oleh penjabat gubernur menuju ke Tanah Suci. 372 jemaah calon haji asal Papua Barat Daya terdiri dari 234 jemaah asal kota Sorong 5 dari Kabupaten Maibrat 25 dari Raja Ampat 9 orang dari Tambraw 20 orang dari Sorong Selatan dan 79 orang dari Kabupaten Sorong Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong mengatakan khusus untuk jemaah calon haji Kota Sorong semua dalam kondisi sehat nantinya sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir di Makasar Pusat oleh-oleh khas Arab di Kota Surakarta, Jawa Tengah banjir pemesanan baik dari jemaah maupun keluarga calon jemaah haji Pesanan oleh-oleh haji ini nantinya akan diambil saat para jemaah haji setibanya dari Tanah Suci dengan sigap para penjual oleh-oleh haji di Pasar Kliwon, Surakarta tanpa memastikan pesanan para pembeli produk yang dijual berupa air zam-zam sejadah, kudapan, tasbih dan juga aneka oleh-oleh lainnya jumlah pemesanan bervariasi dari 100 hingga ribuan paket menurut mereka selain harganya yang murah produk yang dijual juga merupakan barang yang sama dengan yang ada di Tanah Suci dari Kelatan, dari Kerana Inyar, dari Belali, dari Semarang ya ada yang dipesan desanya apa aja? iya itu semua misalkan 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 100 bungkus 200 jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang k training dari